Assalamualaikum Hai teman-teman Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan Sehat selalu Hari ini kita akan Melanjutkan pembelajaran Tema 6, Subtema 3 Pembelajaran yang Kelima Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Jangan lupa Untuk berdoa terlebih dahulu Baiklah Teman-teman mari kita simak Penjelasan Dari video berikut ini Ayo amati Gambar berikut ini Menurut teman-teman Apa yang sedang dilakukan Anak yang tampak pada gambar? Ya Anak tersebut berlari-lari Mengejar kupu-kupu Ada juga Anak-anak yang sedang melompat Apakah kamu Suka bermain Sambil melompat? Bagaimana gerakan melompat tersebut? Sekarang Ayo kita perhatikan Gerakan melompat Gerakan melompat Berikut ini Teman-teman Kita bisa melakukan Gerakan melompat Ada berbagai variasi Gerakan melompat Perhatikan gambar berikut Nah untuk selanjutnya Ayo amatilah kembali Gambar berikut Teman-teman Teman-teman Ternyata Ada kupu-kupu Yang sedang terbang Ada juga Kupu-kupu Yang sedang hingga Pada bunga Nah Masih ingatkah Kamu Dengan permainan Kupu-kupu Di taman bunga? Ayo kita mainkan Kembali Permainan itu Tambahkan Satu peraturan Peraturannya Adalah Jika pemimpin Permainan Menyebutkan Satu bilangan Ganjil Bunga berlari Kemudian Bunga berputar Mengelilingi Kupu-kupu Dan bertukar tempat Dengan bunga yang lain Ikuti Peraturan Permainannya ya Dan jagalah Kekompakan Kamu sudah tahu Peraturan Tambahan Dalam Permainan Kupu-kupu Sekarang Ayo Tuliskan kembali Peraturan Tambahan Permainan Kupu-kupu Di taman bunga Menurut Teman-teman Apa yang terjadi Apabila Anak-anak Kelas 2 Tidak mengikuti Peraturan Permainan Sekarang Coba Tulislah Pendapatmu Pada Buku tugasmu ya Untuk tugas Untuk tugas di rumah Coba Tanyakan kepada temanmu Contoh Tata tertib Ketika jam istirahat Di sekolah Tulis pertanyaan Dan jawabannya ya Kemudian Tanyakan kepada temanmu Tentang usaha Untuk mematuhi Tata tertib Yang sudah disebutkan Tulis juga Pertanyaan Dan jawabannya Yang ketiga Coba Tanyakan juga Kepada temanmu Apakah pernah Melanggar Aturan Di sekolah Tulis pertanyaan Dan jawabannya Yang terakhir Coba Buatlah Kesimpulan Dari hasil Tanya jawab Tersebut Tuliskan Kesimpulan Tersebut Dengan Menggunakan Huruf Tegak Bersambung Teman-teman Taukah Kamu Bahwa Melanggar Peraturan Mengakibatkan Hal yang Tidak Baik Lalu Apa saja Yang tidak Boleh Kita Lakukan Di lingkungan Sekolah Coba Sekarang Tuliskan Jawabanmu Dengan Menggunakan Huruf Tegak Bersambung Pada Akhir Pembelajaran Ini Ayo Renungkan Apa Yang Yang Akan Kamu Lakukan Ketika Melihat Temanmu Melanggar Peraturan Sekolah Mengapa Kamu Melakukan Hal Itu Tulis Pada Buku Tugasmu Ya Baiklah Teman-teman Cukup Sekian Pembelajaran Hari Ini Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Pada Video Pembelajaran Selanjutnya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax